Penanganan HIV AIDS di tanah Papua masih menggunakan sistem pengobatan ARV. Namun belum lama ini di Kabupaten Jayapura tersiar jika menangani penderita oda menggunakan terapi putir placenta stem cell. Menanggapi sistem terapi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloisius Giai menegaskan setiap obat maupun suplemen untuk menyembuhkan HIV AIDS di luar ARV adalah ilegal. Ia menghimbau agar BB POM Papua segera menarik sejumlah obat maupun suplemen ilegal tersebut. Masih menjadi masalah kesehatan Indonesia termasuk di Papua. Sejak pertama kali ditemukan HIV AIDS di Papua tahun 1992 sampai saat ini telah tersebar di seluruh kapal yang di Papua. Terakhir data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang dilaporkan sejak tahun 1992 sampai dengan tribulan pertama. Secara akumulatif angka temuan kasus HIV AIDS terlihat besar. Tetapi jika dilihat temuan kasus yang dilaporkan oleh Kabupaten Kota melalui survei AIDS dalam lima tahun terakhir bervariasi. Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Penanganan Obat dan Makanan, Buyung, memastikan suplemen yang diklaim mampu menyembuhkan penderita odah seperti purtir placenta hingga kini belum terdaftar di lembaga tersebut. Ini mungkin perlu kita bedakan, pendaptarannya harus kalau di beredar di arsbedarkan di Indonesia itu dia harus terdaftar. Terdaftar mempunyai nomor registrasi. Kalau obat itu kalau beredar di Indonesia harus didaftar terlebih dahulu, pendaptarannya itu harus melalui uji, uji klinis. Kalau sudah terbukti dia mempunyai efek menyembuhkan, baru bisa kita beri uji kena. Tim Bebe POM Papua akan segera melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia di Jayapura untuk membahas persoalan tersebut. Dari Kota Jayapura, Papua, Yesi Iryani, JTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!